Bab 2448 Kamu, Bernard ingin marah saat melihat Surya. Namun, tiba-tiba saja dia teringat kata-kata Hall. Bernard pun tidak punya pilihan selain menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan nada dingin, ini adalah wilayah Teluk Berat, Surya. Kamu adalah orang Aerovia. Bukannya menangani masalah di Aerovia, kamu malah datang kemari untuk mengurusi masalah wilayah Teluk Berat. Bukankah tindakanmu ini terlalu berlebihan? Setelah berkata demikian, Bernard mengedipkan mata pada pelayan itu. Pelayan tersebut langsung mengerti dan berbalik untuk meninggalkan aula utama. Surya berkata, mungkinkah Pak Bernard masih belum mengerti? Masalah yang terjadi kali ini sudah melampaui perkiraan kita. Apa yang terjadi di Berat saat ini sudah memengaruhi seluruh ruang dan waktu. Kita berdua sama-sama kultifator. Jadi, kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga kedamaian seluruh ruang dan waktu. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi, organisasi cahaya dewa nggak pernah punya dendam apapun dengan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural Negara Aerovia. Aku hanya bekerja untuk pemimpin suci. Jadi, kuharap kamu nggak akan ikut campur. Melihat Bernard tidak tampak seperti orang yang tidak masuk akal, Surya menduga jika Bernard mungkin tidak tahu jika Holt sudah mengorbankan jiwanya kepada dewa kejahatan. Oleh karena itu, Surya pun berkata, kalau begitu, bolehkah aku bertanya apa yang akan dilakukan organisasi cahaya dewa kalau ada orang yang mengorbankan jiwanya kepada dewa kejahatan untuk mendapatkan energi dewa kejahatan. Dibunuh, Bernard berkata dengan marah, organisasi cahaya dewa percaya pada cahaya. Kalau ada yang percaya pada dewa kejahatan, dia adalah pengkhianat organisasi cahaya dewa. Kalau ada orang seperti itu, aku sendiri yang akan membunuhnya. Lantas, kalau pemimpin suci Holt yang mengorbankan jiwanya pada dewa kejahatan, apa pendapat Pak Bernard? Apa? Bernard tampak terkejut. Setengah jam kemudian, Holt bergegas menuju aula utama. Dia hanya melihat Bernard di sana. Holt melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bernard, mana Surya? Pak pemimpin suci, sebelum kamu mencari Surya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tolong jawab aku dengan jujur. Berani-beraninya, kamu Bernard. Apa maksudmu bicara dengan nada seperti itu? Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Bernard tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut saat menghadapi tatapan marah dari pemimpin suci. Dia berkata secara terang-terangan, Pak pemimpin suci, tolong gunakan jurus cahaya terang. Teknik cahaya hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang suci. Jika seorang kultifator mengorbankan jiwanya pada dewa kejahatan, aura jahat secara otomatis akan muncul di tubuhnya dan tidak mungkin bagi orang tersebut untuk menggunakan jurus cahaya terang. Oleh karena itu, teknik cahaya juga digunakan sebagai tolok ukur penting untuk membedakan dan mengidentifikasi apakah anggota organisasi masih setia kepada organisasi atau tidak. Setiap tahun, organisasi cahaya dewa mengorganisir anggotanya untuk melakukan jurus cahaya terang. Oleh karena itu, di organisasi cahaya dewa, dapat dipastikan jika setiap anggotanya pasti setia kepada organisasi cahaya dewa. Namun, ada satu orang yang tidak bisa dipastikan kesetiaannya, yaitu pemimpin suci itu sendiri. Setengah jam sebelumnya, kata-kata surya membuat Bernard memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin suci. Awalnya, pemimpin suci memberitahu Bernard jika orang-orang wilayah Teluk Berat tidak memiliki keyakinan. Peraturan yang ada di tempat itu sudah diambang kehancuran. Satu-satunya cara untuk menegakkan kembali peraturan di wilayah Teluk Berat adalah dengan mengobarkan peperangan di wilayah tersebut. Perang akan mampu mengembalikan kepercayaan para penduduk wilayah Teluk Berat. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak orang yang akan percaya kepada organisasi cahaya dewa. Pada saatnya nanti, hal tersebut juga akan memungkinkan orang-orang di wilayah Teluk Berat memiliki kehidupan yang bahagia. Mengambil alih kawasan Teluk, di mana tatanannya hampir hancur dan membangun kembali rumah baru yang bahagia dengan tatanan yang lengkap di sini. Selain itu, juga hanya perlu mengorbankan sejumlah kecil orang dalam prosesnya, bukanlah sesuatu yang buruk menurut Bernard. Akan tetapi, jika kenyataannya pemimpin suci ingin menggunakan perang untuk menjadikan orang-orang di wilayah Teluk Berat sebagai persembahan untuk dewa kejahatan, semua usaha akan menjadi sia-sia. Bernard begitu mendukung organisasi cahaya dewa. Namun, dia tidak ingin melihat orang yang tidak berguna seperti itu muncul di organisasi cahaya dewa. Siapa yang akan mengira jika pemimpin suci Holt yang sudah membuat organisasi cahaya dewa kehilangan cahayanya? Bab 2449 Pada titik ini, Holt menatap Bernard dengan tatapan dingin dan berkata dengan marah, Bernard, apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Aku ini pemimpin suci. Apa aku nggak sebaik anggota organisasi biasa di matamu? Pak pemimpin suci, tolong gunakan jurus cahaya terang. Lancang Bernard, kamu benar-benar sudah mengecewakanku sekarang, atas nama pemimpin suci, aku, Holt, akan mencabut posisimu sebagai ketua agung berjubah merah dan mengeluarkanmu dari organisasi cahaya dewa. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota organisasi cahaya dewa. Pergilah. Mendengar hal tersebut, Bernard langsung menggertakan gigi dan berkata dengan nada dingin, Kenapa? Semua orang bisa menggunakan jurus cahaya terang. Ini adalah teknik yang sangat mudah. Tapi, pemimpin suci malah nggak berani melakukannya. Ham, sepertinya surya benar. Pak pemimpin suci sudah mengorbankan jiwa kepada dewa kejahatan dan menjadi boneka dewa kejahatan. Mungkin, itulah alasan yang sesungguhnya kenapa kamu nggak berani melakukan jurus cahaya terang. Mata Bernard terbelalap. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih menembus dada Bernard. Holt menatap Bernard yang tergeletak tak berdaya dengan wajah muram dan berkata dengan nada dingin, Bajingan, dulu aku sangat memercayaimu. Tapi, nggak disangka kamu malah jadi membantu surya. Kamu memang pantas mati. Holt, mungkin justru kamu yang lebih pantas mati dibanding Bernard. Pada titik ini, terdengar suara. Surya keluar dari belakang aula. Holt menatap surya dan berkata, Ternyata kamu, surya. Kamu yang sudah membunuh Bernard. Sekarang, aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam Bernard. Segera setelah kata-kata itu terlontar dari mulut Holt, seberkas cahaya langsung meluncur ke arah surya. Surya mengendalikan aura naga agar memadat dan membentuk dinding pertahanan. Cahaya itu kemudian menghantam dinding tersebut dan langsung diserap oleh dinding itu. Berengsek, Holt membalik tangan kanannya dan pedang dingin muncul di tangannya. Detik berikutnya, Holt menerjang ke arah surya. Surya tidak menghindar dan malah langsung menyerang ke arah Holt. Aura naga membentuk bayangan dan langsung menyentak Holt. Alhasil, Holt pun jatuh ke lantai dengan begitu kerasnya. Surya mengerutkan kening. Dia menatap Holt dan berkata, Kenapa kekuatanmu tiba-tiba menjadi lemah? Mungkinkah itu karena dia? Benar, itu karena aku. Aku sudah memutus aura kekuatan Dewa Kejahatan Holt. Sekarang, dia sudah kehilangan berkah energi Dewa Kejahatan. Holt sekarang hanyalah seorang kultifator alam raja biasa. Pada saat ini, terdengar suara dari luar aula utama. Surya menoleh dan melihat utusan kegelapan berjalan masuk perlahan-lahan dari arah luar aula utama. Utusan kegelapan, apa itu kamu? Surya menatap utusan kegelapan dan Holt secara bergantian. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, Holt sudah membunuhmu. Bukankah kamu sangat membencinya? Kenapa kamu nggak membunuhnya? Mendengar hal tersebut, utusan kegelapan tersenyum tipis dan berkata, Memang sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Tapi, itu terlalu mengenakan baginya. Itu sebabnya, aku memutuskan untuk menjadikannya boneka dan membiarkannya menggantikanku untuk bertarung denganmu. Kalau dia menang, itu artinya aku berhasil mengalahkanmu. Kalau dia kalah, dia akan hancur berkeping-keping. Sialan, aku bukan bonekamu. Holt berdiri dari lantai sambil menggertakkan giginya. Dia berbalik dan berlari, ingin meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ketika baru berlari beberapa meter, tiba-tiba saja sosoknya berhenti. Kemudian, Holt jatuh ke lantai dengan suara gedubrak. Detik berikutnya, utusan kegelapan menggerakkan jarinya. Tubuh Holt terangkat dari lantai seperti boneka tali. Sialan, kamu ingin aku melakukan apa? Utusan kegelapan, kalau kamu punya nyali, lepaskan aku dan biarkan aku bertarung melawanmu dengan sekuat tenaga. Bab 2450 Hehehe, utusan kegelapan mencibir dan berkata, Apa kamu pikir, kamu masih punya kesempatan untuk itu? Jangan lupa, Holt, sekarang, kamu hanyalah bonekaku. Kamu hanyalah buddhaku. Kamu harus melakukan apapun yang kuminta. Kamu tidak punya pilihan. Surya menatap Holt yang seperti boneka tali itu dengan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan jika pemimpin suci kecil organisasi cahaya dewa yang pernah berkuasa dan mengendalikan situasi perang di seluruh wilayah Teluk Berat sekarang menjadi seperti ini. Wajah utusan kegelapan menjadi muram dan dia berkata, Holt, sekarang aku akan mengalirkan energiku padamu. Kamu harus mengalahkan Surya untukku. Aku ingin kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Holt menatap Surya dengan tatapan dingin dan berkata, Sejak awal, aku memang selalu ingin membunuh Surya. Dulu, aku nggak cukup kuat, sehingga aku nggak bisa membunuh Surya. Kalau pak utusan kegelapan bisa membuatku lebih kuat, aku akan bersedia membunuh Surya untukmu. Jangan khawatir, Holt. Energi yang kuberikan padamu sudah cukup untuk membunuh Surya. Aura energi yang kuat memancar dari tubuh utusan kegelapan. Aura energi ini dengan cepat dialirkan ke dalam tubuh Holt. Surya dapat dengan jelas merasakan jika energi di dalam tubuh Holt berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Aura energi ini jauh melebihi aura energi Holt sendiri. Tunggu sebentar. Surya berkata, utusan kegelapan, kalau kamu memberikan energimu pada Holt, apa kamu nggak takut dia akan berbalik menyerangmu setelah dia menjadi lebih kuat? Apa kamu malah ingin menjebak dirimu sendiri? Ham, kamu akan segera mengetahuinya sebentar lagi. Apa? Surya menatap utusan kegelapan. Pada titik ini, utusan kegelapan sepertinya tidak mau menjelaskan. Dia masih terus mengalirkan energinya sendiri ke dalam tubuh Holt. Akan tetapi, pada titik ini, tubuh Holt mulai berubah. Tanpa diduga, tubuh Holt membesar dengan cepat dan dapat dilihat jelas dengan mata telanjang. Otot-otot di tubuhnya menjadi berkembang. Tinggi badannya mencapai 3 meter dalam sekejap mata. Pada saat ini, Holt yang seperti bukit menatap Surya dengan marah dan dia berteriak, energi gelap begitu kuat. Aku merasakan tubuhku hampir meledak. Surya, aku akan membunuhmu. Terimalah kematianmu. Holt berteriak marah. Kemudian, dia melompat dan melayangkan pukulan ke arah Surya dengan ganasnya. Surya buru-buru menghindar dan mengelak dari serangan Holt. Brak, pukulan Holt mendarat di atas tanah seperti bom. Seketika itu juga, sebuah lubang besar tercipta di tanah akibat energi yang kuat tersebut. Pecahan batu di tanah terbang ke udara. Detik berikutnya, Holt melambaikan tangannya dengan cepat dan batu-batu itu langsung meluncur ke arah Surya. Batu-batu itu berhenti pada posisi tidak sampai 10 meter dari Surya. Kemudian, dengan raungan naga di kehampaan, batu-batu itu berbalik arah dan meluncur ke arah Holt. Holt memancarkan aura kegelapan yang kuat. Aura kegelapan ini bagaikan jaring laba-laba yang besar yang menangkap semua batu yang dikirim terbang kembali ke arah Holt. Kemudian, aura kegelapan itu tiba-tiba mengerut, mencengkeram batu-batu itu dan membentuknya menjadi bola batu. Bab 2451 Ini hadiah untukmu Detik berikutnya, bola batu-batu itu berputar dengan kecepatan tinggi dan hancur oleh Tinju Holt. Energi gelap menyelimuti puing-puing bola batu tersebut dan meluncur ke arah Surya. Melihat hal tersebut, Surya buru-buru mundur beberapa langkah, kembali memadatkan aura naga, lalu membentuk badai aura naga. Energi gelap membungkus puing-puing bola batu itu dan meluncur ke depan. Saat puing-puing bola batu itu bersentuhan dengan badai aura naga, kecepatannya perlahan berkurang dan akhirnya berhenti di udara, tidak sampai 1 meter dari Surya. Pada saat yang bersamaan, sosok Holt berkelebat dan berada di belakang puing-puing bola batu tersebut. Saat keduanya bertatapan, Holt pun berkata dengan nada dingin, kamu berhasil menahan satu seranganku. Tapi, bisakah kamu menahan serangan keduaku ini? Segera setelah berkata seperti itu, Holt meninju puing-puing bola batu tersebut. Energi gelap yang begitu dahsyat memancar dalam sekejap saja. Puing-puing bebatuan yang tidak terhitung jumlahnya langsung menyembur keluar. Pada titik ini, helm cahaya di kepala Surya juga langsung merasakan adanya ancaman dan secara otomatis memicu terbentuknya. Perisai pertahanan cahaya, yang melindungi Surya di dalamnya. Puing-puing bebatuan yang menyembur keluar tersebut langsung terpental saat mengenai perisai pertahanan cahaya itu. Surya memperhatikan sekeliling dan tidak menemukan sosok Holt. Namun, tepat pada saat itu, energi gelap langsung menyelimuti dari atas, membentuk bola energi gelap dengan Surya di dalamnya. Holt melayang di atas bola energi gelap tersebut dan berkata dengan geram, Kali ini, kamu gak akan bisa melarikan diri lagi. Ah! Setelah mengumpulkan kekuatannya, Holt berteriak keras dan langsung mengalirkan energi gelap di tubuhnya ke dalam bola energi tersebut. Bola energi itu berputar dengan cepat setelah menerima energi gelap. Puing-puing bebatuan yang barusan terpental juga ikut tertarik ke dalam bola energi tersebut dan terbang ke arah Surya dengan begitu cepatnya. Seluruh puing-puing bebatuan tersebut kembali terbang. Pada saat yang bersamaan, seluruh ruang diselimuti oleh aura kegelapan yang kuat. Di ruang yang penuh dengan aura kegelapan tersebut, bersamaan dengan menyemburnya kekuatan kehendak Holt, aura hitam di udara perlahan-lahan memadat menjadi pedang hitam yang panjang. Setidaknya, ada ratusan pedang panjang hitam di seluruh ruang. Pedang panjang hitam tersebut mengelilingi bola energi gelap dan ujung pedang panjang tersebut semuanya mengarah pada bola energi gelap tersebut. Hehehehahaha. Pada titik ini, tiba-tiba saja Holt menengadah dan tertawa. Kemudian, Holt yang baru saja melepaskan energi gelap, tiba-tiba saja menggunakan tekniknya dan mulai menyerap energi gelap. Detik berikutnya, ratusan pedang panjang hitam tersebut secara bersamaan berubah menjadi bayangan hitam dan menusuk ke arah bola energi gelap yang menyelimuti Surya. Dalam sekejap mata, seluruh pedang hitam tersebut menembus bola energi gelap. Namun, tepat di titik ini, terdengar suara berat yang keras. Bola energi gelap itu tiba-tiba meledak dengan dahsyatnya dan aura kegelapan pun menyebar. Pada saat yang bersamaan, saat bola energi gelap itu hancur, muncul cahaya putih di tengah-tengah bola tersebut. Perisai pertahanan cahaya tidak menghilang. Surya yang berada di dalam perisai pertahanan cahaya tersebut tidak terluka. Apa? Mata Holt terbelalap. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ekspresi terkejut melintas di mata utusan kegelapan. Kemudian, setelah kembali tenang, utusan kegelapan pun berkata, Sialan, aku hampir lupa kalau sarung tangan cahaya bisa menyerap energi gelap. Holt, sepertinya mustahil untuk membunuh Surya dengan hanya mengandalkan dirimu saja. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Utusan kegelapan bergerak secepat kilat dan dalam sekejap sudah sampai di depan perisai pertahanan cahaya. Tiba-tiba saja, utusan kegelapan mengulurkan tangannya. Saat telapak tangannya menyentuh perisai pertahanan cahaya, dalam sekejap saja, perisai pertahanan cahaya yang awalnya kokoh dan tak tertandingi itu tiba-tiba saja hancur menjadi serpihan-serpihan berpendar. Sekejap saja, utusan kegelapan mencekik leher Surya dan langsung mengangkat Surya. Utusan kegelapan menatap Surya yang ada di tangannya. Dengan cahaya dingin yang keluar dari matanya, dia pun berkata, gak bisa dibayangkan kalau seorang kultifator ruang dan waktu rendahan benar-benar bisa membuatku kehilangan 10% dari energiku. Sebagai seorang kultifator ruang dan waktu rendahan, kamu seharusnya merasa terhormat karena bisa mati di tanganku. Kalau begitu, sekarang kamu bisa mati dengan tenang. Utusan kegelapan mencengkeram Surya dengan tangan kirinya. Kemudian, dia membalikkan tangan kanannya dan pedang hitam muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkan Surya ke udara dengan entengnya. Namun, pada titik ini, Surya diam-diam merapalkan mantra. Sambil menggerakkan pikirannya, Surya menggunakan penarikan aura naga. Detik berikutnya, Surya sudah muncul di pintu keluar istana bawah tanah. Bab 2452 Surya bergegas melarikan diri dari istana bawah tanah secepat mungkin. Melihat Surya yang tiba-tiba saja menghilang, Utusan kegelapan tersenyum tipis dan berkata, Kultifator klan naga memang berbeda. Sepertinya aku masih terlalu meremehkan kekuatanmu. Menyaksikan hal tersebut, Hulk pun menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Membiarkan dia kabur. Utusan kegelapan mengangkat tangannya dan menebaskannya ke bawah. Energi pedang menembus tubuh Hulk dalam sekejap saja, Menorehkan luka memanjang dari bahu kiri hingga ke perut kanan. Lendir hitam mengalir keluar. Kemudian, luka tersebut dengan cepat dan secara otomatis menjadi sembuh dengan sendirinya. Hulk menunduk ke bawah dan menatap luka-luka di tubuhnya dengan ekspresi ngeri. Ingat siapa dirimu? Kamu hanyalah bonekaku. Kamu nggak pantas untuk membicarakan persyaratan denganku. Segera, utusan kegelapan meninggalkan istana bawah tanah untuk mencari aura surya tanpa menoleh ke belakang. Ketika sampai di jalanan yang ada di luar, aura surya benar-benar sudah menghilang. Aku nggak percaya, aku benar-benar sudah membiarkan orang ini kabur. Di sisi lain, setelah melarikan diri dari istana bawah tanah, surya menyembunyikan auranya. Dia mengubah penampilannya, berpura-pura menjadi orang biasa dan berjalan meninggalkan kota. Pada saat ini, surya sedang memikirkan cara untuk melakukan gencatan senjata di wilayah Teluk Berat. Akan tetapi, perang di wilayah Teluk Berat tidak akan berhenti sampai Holt mati. Sekarang, Holt sudah dikendalikan dan menjadi boneka utusan kegelapan. Jika ingin membunuh Holt, mungkin harus membunuh utusan kegelapan terlebih dahulu. Namun, utusan kegelapan saat ini sudah menjadi perwujudan generasi ketiga dari penguasa kegelapan. Saat ini, surya masih belum memiliki kemampuan untuk bertarung melawan perwujudan generasi ketiga dari penguasa kegelapan. Mengingat tiga bulan yang disebutkan Kotlin, dalam sekejap saja sekarang menjadi hanya tersisa kurang dari 20 hari, mungkin tidak akan mudah untuk memadamkan perang di wilayah Teluk Berat hanya dalam waktu 20 hari saja. Surya, duduk bersila di tengah hutan dan mengatur napasnya. Dia berpikir sepanjang hari, baru setelah langit menjadi gelap bulita, Surya melepaskan auranya, terbang ke udara, dan menuju ke arah skerman. Sekarang, hampir mustahil untuk membunuh Holt, karena Holt sudah menyatu dengan utusan kegelapan. Jika ingin membunuh Holt, harus terlebih dahulu membunuh utusan kegelapan. Surya tidak bisa melakukannya. Namun, apa yang terjadi hari ini membuat Surya menyadari jika mungkin ada cara lain untuk memadamkan perang, yaitu dengan melewati Holt dan langsung mencari cara untuk membuat semua ketua agung organisasi cahaya dewa yang menguasai wilayah Teluk Berat bersedia untuk berhenti berperang. Selama mereka bersedia untuk berhenti berperang, perang pasti akan bisa dipadamkan. Selain itu, kematian Bernard juga membuat Surya memahami satu hal, yaitu tidak semua orang di organisasi cahaya dewa bersedia bersekutu dengan boneka dewa kejahatan. Jika mereka mengetahui penyebab kematian Bernard, mungkin mereka akan segera berhenti berperang. Lantaran tidak ada cara lain, Surya memutuskan untuk mencoba cara tersebut. Saat ini, Surya tidak cocok untuk kembali turun tangan secara langsung. Oleh karena itu, Surya membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini mewakili dirinya. Orang pertama yang terpikirkan oleh Surya adalah Komandan Besar Skerman, yaitu Aristo. Skerman memiliki pengaruh yang besar di seluruh wilayah Teluk Berat. Sebagai Komandan Besar Skerman, Aristo memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jika Aristo sendiri yang menulis surat untuk memberi tahu para ketua agung organisasi cahaya dewa yang menguasai berbagai wilayah utama, mungkin peperangan akan bisa dihentikan. Larut malam, Surya menemui Aristo di ruang bawah, Tanah Serikat Kultifator di Balevin, Ibu Kota Skerman. Setelah mendengar rencana Surya, Aristo pun mengerutkan kening dan berkata, Pak Surya, idemu benar-benar bagus. Atas nama seluruh penduduk wilayah Teluk Berat, aku berterima kasih kepadamu. Bab 2453 Tapi, kalau dilihat dari situasi saat ini, kita nggak perlu lagi melakukannya. Apa, kenapa, apa Pak Aristo lebih suka melihat seluruh wilayah Teluk Berat terjebak dalam perang berkepanjangan? Nggak, 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 Pak Surya. Kurasa kamu sudah salah paham. Mungkin kamu belum mengetahuinya. Sejak sore tadi, entah kenapa peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Teluk Berat tiba-tiba saja terhenti. Secara mengejutkan, peperangan yang terjadi di seluruh wilayah Teluk Berat berakhir hanya dalam waktu satu jam saja. Hal tersebut merupakan suatu keajaiban. Surya langsung tercengang begitu mendengar hal tersebut. Itu karena Surya tahu betul jika begitu peperangan meluas, akan sangat sulit untuk dipadamkan. Setidaknya dibutuhkan tiga hingga lima bulan untuk berunding dan bernegosiasi, sebelum kedua belah pihak menandatangani beberapa perjanjian. Baru kemudian perang akan benar-benar padamu. Perang di wilayah Teluk Berat ini memang dicetuskan oleh organisasi cahaya dewa dan relatif muda untuk dipadamkan. Namun, tetap saja sangat membingungkan saat melihat perang tiba-tiba saja berhenti dalam waktu satu jam ketika semua orang tidak melakukan apa-apa. Yang sebenarnya terjadi, Surya tidak mengetahui jika Bernard adalah orang yang sangat dihargai oleh Hall. Saat menunggu kedatangan Hall di Istana Bawah Tanah, Bernard sudah menulis surat dengan tangannya sendiri dan memilih untuk mengirimkannya pada waktu yang telah ditentukan. Bernard sudah menyiapkan dua rencana. Jika Hall tidak mengkhianati organisasi cahaya dewa, surat yang waktu pengirimannya sudah ditetapkan ini akan dibatalkan oleh Bernard. Akan tetapi, jika Hall benar-benar mengkhianati organisasi cahaya dewa, atau bahkan jika dirinya sendiri juga dibunuh oleh Hall karena sudah membongkar pengkhianatan. Hall, surat rahasia tersebut secara otomatis pasti akan terkirim kepada para ketua agung lainnya yang menguasai wilayah Teluk Berat tanpa sepengetahuan semua orang. Belakangan, surat tersebut akhirnya berhasil terkirim. Semua ketua agung organisasi cahaya dewa mengetahuinya. Mereka akhirnya menyadari jika mereka sudah ditipu oleh Hall. Tujuan Hall mencetuskan perang di wilayah Teluk Berat bukanlah untuk membuat seluruh penduduk di wilayah Teluk Berat bisa hidup dengan tertib. Tujuan Hall juga bukan untuk membuat para penduduk wilayah Teluk Berat menjadi lebih religius. Sebaliknya, dia ingin menggunakan perang untuk memunculkan lebih banyak pikiran jahat di antara para penduduk wilayah Teluk Berat yang kemudian dapat dipersembahkannya kepada dewa kejahatan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sekarang, tidak diragukan lagi, Hall sudah melanggar prinsip-prinsip organisasi cahaya dewa. Meskipun Hall adalah pemimpin suci organisasi cahaya dewa, Hall sendiri tidak didukung oleh mayoritas orang. Ditambah lagi, dia sudah mengorbankan jiwanya kepada dewa kejahatan dan menjadi boneka dewa kejahatan. Status rendahan seperti itu membuat semua ketua agung organisasi cahaya dewa merasa malu. Jadi, setelah melaporkan masalah ini kepada pemimpin suci yang lama, akhirnya diputuskan untuk mencopot jabatan Hall sebagai pemimpin suci dan mengusirnya dari organisasi cahaya dewa. Terlebih lagi, dalam beberapa ke depan, pemimpin suci yang lama, yaitu Oberon, akan datang sendiri. Pada saat itu, Oberon sendiri yang akan membunuh pengkhianat organisasi cahaya dewa ini. Lantaran hal ini adalah rahasia di antara para ketua agung organisasi cahaya dewa, orang luar pun tidak ada yang mengetahuinya. Surya menunggu selama beberapa hari diskerman. Setelah memastikan jika kecil kemungkinan wilayah Teluk Berat akan kembali memulai perang dalam waktu dekat, Surya pun akhirnya mengemasi barang-barangnya. Dia pergi ke Bandara Internasional Balevin untuk naik pesawat dan terbang menuju Alik. Adegan yang dibaca Surya di pecahan kelima kaldron naga adalah sebuah pulau kecil di perairan dekat negara kecil Alik. Pecahan ke-6 kaldron naga ada di sana. Selama Surya bisa mencapai pulau kecil tersebut, Surya yakin dia akan segera bisa menemukan pecahan ke-6 kaldron naga. Sekarang, Surya sudah menemukan 5 pecahan kaldron naga dari kaldron 9 naga. Hanya tinggal 4 pecahan kaldron naga saja yang tersisa secara logika, Surya sudah meningkatkan kekuatan kultifasinya secara drastis di ruang Fata Morgana. Jadi, sekarang akan menjadi relatif lebih mudah bagi Surya untuk terus mencari pecahan kaldron naga. Namun, karena kemunculan utusan kegelapan dan hol, Surya pun harus menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Bab 2454 Bagaimanapun, kekuatan kedua orang ini terlalu menakutkan. Anggota organisasi Cahaya Dewa ada di seluruh dunia. Kemanapun Surya pergi, mereka pasti akan menemukannya. Oleh karena itu, meskipun Alik tidak termasuk ke dalam wilayah teluk berat, keduanya pasti akan segera menyusulnya begitu mendapatkan berita. Oleh karena itu, yang terbaik saat ini adalah bertindak dengan hati-hati. Surya harus bisa menghindar dari hold dan utusan kegelapan, menemukan 4 pecahan kaldron naga yang tersisa, mengumpulkan kaldron 9 naga, dan menemui senior Zony untuk mendapatkan rahasia klan naga. Pada saat itu, kekuatan Surya pasti akan meningkat pesat. Dengan begitu, Surya tidak akan lagi takut pada hold maupun utusan kegelapan. Tentu saja, jika terjadi situasi tidak terduga pada saat hal ini berlangsung, Surya juga sudah menyiapkan rencana yang berkaitan dengan masalah ini sebelumnya. Tiga jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional di Flatley, ibu kota Alik. Seperti halnya Skerman, Alik juga merupakan negara pesisir. Kecil, ibu kotanya, Flatley, merupakan kota yang dekat dengan laut. Surya tiba di Flatley tepat pada jam 1 siang. Melihat hari masih pagi, Surya langsung pergi ke tepi pantai. Dia pergi ke laut dengan menyewa kapal sipil. Kapal tersebut berlayar di lautan selama 2 jam. Akhirnya pada pukul 3 sore, Surya menemukan pulau kecil yang dibacanya di pecahan kelima kaldron naga. Surya langsung mengemudikan kapalnya, membuang sawuh, dan mendarat di kapal tersebut. Pulau itu hanya memiliki luas sekitar 20 ribu kilometer persegi dan tergolong pulau kecil hingga sedang. Surya berjalan mengelilingi pulau dan menemukan ada hutan lebat di pulau tersebut, tetapi tidak terdapat aura energi dari lingkaran sihir. Hal tersebut membuat Surya merasa sangat aneh. Bagaimanapun, menurut informasi yang tertera pada pecahan kelima kaldron naga, pecahan keenam kaldron naga seharusnya berada di pulau ini dan wilayah laut di sekitarnya. Itu artinya, pecahan keenam kaldron naga pasti berada di pulau ini atau di wilayah laut di sekitarnya. Jika pecahan kaldron naga tersebut tidak tersembunyi di dalam lingkaran sihir, tetapi muncul dengan sendirinya, Surya akan bisa merasakan keberadaan pecahan kaldron naga tersebut. Akan tetapi, pada saat sekarang, tidak terdapat aura lingkaran sihir di pulau itu, juga tidak ada aura pecahan kaldron naga. Oleh karena itu, Surya mengalihkan perhatiannya pada laut di sekitarnya. Dia menduga mungkin ada lingkaran sihir yang terpasang pada permukaan laut dan pecahan kaldron naga tersebut disembunyikan di dalam lingkaran sihir. Segera saja, Surya merapal mantra dan mengaktifkan napas naga biru. Naga biru keputihan itu berenang di sekitar permukaan laut, lalu menghilang. Ketika Surya melihatnya lagi, dia juga tidak menemukan lingkaran sihir apapun yang muncul di permukaan laut. Aneh, kalau Senior Zoni benar-benar membuat lingkaran sihir di sini, harusnya lingkaran sihir itu sudah muncul saat ini. Tapi, saat ini, nggak ada lingkaran sihir yang muncul di permukaan laut. Apa aku salah mengingat tempat? Ingatan dalam benak Surya sangat jelas. Jadi, Surya yakin dia tidak mendatangi tempat yang salah. Ini adalah lokasi pecahan ke-6 Kualdron Naga. Namun, entah kenapa, lingkaran sihir itu tidak muncul. Mungkinkah lingkaran sihir itu ditempatkan di dasar laut? Surya secara naluriah langsung memandangi air laut. Di bawah sinar matahari, cahaya keemasan memancar dari permukaan laut. Setelah berpikir sejenak, Surya buru-buru melepas jaketnya, lalu masuk ke dalam air dan menyelam ke dasar laut. Surya mencari di dasar laut, di sekitar pulau tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukan adanya lingkaran sihir. Saat Surya kembali ke pulau, hari sudah beranjak malam. Surya menangkap dua ekor ikan di laut, menyalakan api di pantai, dan membakar ikan tersebut. Kemudian, Surya mengeluarkan bumbu dari ruang penyimpanan dan mengoleskannya di atas ikan yang sudah dibakar. Tercium harumnya aroma ikan bakar. Kemudian, Surya pun memakannya dengan lahap. Setelah memakan ikan bakar, Surya membuka kelapa, dan menghabiskannya dalam sekali teguh. Selesai menghilangkan dahaga, Surya duduk bersila di atas rumput dan mengatur napasnya. Lantaran untuk saat ini Surya tidak bisa menemukan lingkaran sihir, akan lebih baik baginya untuk mengatur napas dan beristirahat. Terlebih lagi, saat dalam kondisi mengatur napas, Surya bisa memasuki kondisi kontemplasi khusus. Dalam keadaan ini, segala sesuatu di luar akan menjadi sunyi senyap dan kemampuan berpikir Surya akan meningkat pesat. Surya memanfaatkan keadaan ini untuk berpikir dengan hati-hati dan mencari tahu di mana pecahan ke-6 kualdron naga itu berada. Bab 2455 Pada saat yang bersamaan, di langit malam, sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Flatley, Ibu Kota Alik. Utusan Kegelapan dan Holt keluar dari bandara. Di dalam taksi, utusan kegelapan bertanya, apa Surya benar-benar sudah tiba di Alik. Sopir taksi menjawab, Benar, Pak Utusan Kegelapan. Sore ini, seseorang melihat Surya menyewa kapal pesiar untuk umum dan pergi ke laut sendirian. Sampai sekarang dia masih belum kembali. Mungkin, Surya pergi ke laut untuk mencari harta karun. Sepertinya dia sedang mencari pecahan ke-6 kualdron naga. Pecahan kualdron naga, Holt mengerutkan kening dan berkata, apakah itu adalah kualdron naga negara Aerovia? Apakah kualdron naga ini juga merupakan benda yang mengandung energi khusus? Utusan kegelapan menoleh ke arah Holt dan berkata, apakah kamu nggak tahu tentang hal ini? Sejauh yang kuketahui, Surya sudah berteman dengan seorang senior. Sekarang, dia sedang mencari kualdron 9 naga. Dengan mengumpulkan kualdron 9 naga, senior ini akan memenuhi salah satu keinginannya. Sekarang, Surya sudah mengumpulkan kualdron 8 naga. Sementara itu, kualdron 9 naga dipecah menjadi 9 pecahan kualdron naga yang berbeda. Saat ini, Surya sudah menemukan pecahan ke-5 kualdron naga. Kali ini, dia pergi ke Alik untuk mencari pecahan ke-6 kualdron naga. Ternyata seperti itu. Holt terdiam selama beberapa saat dan akhirnya berkata, Pak utusan kegelapan, apakah ada makhluk yang lebih kuat di ruang dan waktu bumi selain Pak penguasa kegelapan? Entahlah, aku belum pernah melihat makhluk itu. Mungkin benar-benar ada. Lantas, kalau memang seperti itu, kenapa Pak penguasa kegelapan nggak meminta bantuannya untuk mengirim Pak penguasa kegelapan kembali ke ruang tengah? Utusan kegelapan memelototi Holt yang langsung tertegun untuk sesaat, lalu menundukkan kepalanya dan tidak lagi berani bicara. Sopir taksi itu adalah pengikut organisasi cahaya dewa setempat di Alik. Dia membawa utusan kegelapan dan Holt ke dermaga. Usai menyewa kapal untuk umum, mereka bertiga berlayar bersama. Utusan kegelapan berdiri di haluan kapal dan merasakan desir angin laut, kemudian tersenyum tipis. Dia menoleh ke arah Holt dan berkata, kematian Bernard sudah membawa banyak masalah bagimu. Sejauh yang ku ketahui, pemimpin suci Oberon yang sudah tua itu berencana melakukan sesuatu kepadamu dengan tangannya sendiri. Kali ini, diam-diam dia akan mengeksekusimu di organisasi cahaya dewa. Holt mencibir. Dia mengangkat bahunya dengan putus asa dan berkata, sebenarnya, sudah sejak lama aku mengetahui kalau hari semacam itu akan datang, tapi, awalnya aku berpikir kalau aku akan mendapatkan bantuan dari Dewa Kejahatan Gunung Es untuk mengalahkan Oberon dan menguasai seluruh organisasi cahaya dewa. Tapi, aku nggak menyangka kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Putusan kegelapan tersenyum tipis dan berkata, Dewa Kejahatan Gunung Es nggak sekuat itu. Lantaran kamu sudah menjadi bonekaku, kalau nanti aku menjadi Dewa Kejahatan, otomatis kamu akan menjadi pengikutku. Pada saat itu, aku akan menjadikanmu sepuluh kali lipat lebih kuat dibanding yang sekarang. Apa, Pak Utusan Kegelapan? Aku nggak lagi salah dengar, kan? Kamu, kamu benar-benar ingin menjadi Dewa Kejahatan. Kamu nggak salah dengar. Aku memang ingin menjadi Dewa Kejahatan, karena hanya Dewa Kejahatan yang mampu menembus kungkungan ruang dan waktu. Dewa Kejahatan adalah makhluk yang paling kuat di alam semesta. Pada saat itu, aku bisa menerima persembahan dan pengorbanan dari ruang dan waktu yang nggak terhitung jumlahnya. Aku juga bisa mendapatkan energi yang nggak terbatas. Bab 2456. Angin laut berembus di atas pulau kecil itu. Surya, yang sedang merenung, tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh gurunya, Al-Khot. Di alam rahasia ruang atas, juga terdapat sejenis lingkaran sihir khusus. Lingkaran sihir semacam ini biasanya menggunakan batu, bunga, dan setetes air sebagai pilar lingkaran sihir untuk membuat lingkaran sihir, yang memungkinkan kultifator untuk keluar masuk lingkaran sihir itu sesuka hati dan bisa mengubah laju aliran waktu saat berada di dalam lingkaran sihir. Ini adalah lingkaran sihir misteri, yang hanya bisa dipahami oleh penjaga ruang serta beberapa kultifator dengan alam kultifasi yang sangat tinggi. Lingkaran sihir misteri. Memikirkan hal tersebut, Surya pun perlahan membuka matanya. Meskipun Al-Khot hanya menyebutkannya secara singkat, Surya masih bisa mengingatnya karena keistimewaan dari lingkaran sihir tersebut. Di dalam lingkaran sihir misteri, kultifator bisa mengubah laju aliran waktu hingga 10 kali, atau bahkan 100 kali lipat dari ruang dan waktu di bumi. Dengan cara ini, satu hari yang berlalu di ruang dan waktu di bumi, maka di dalam lingkaran sihir misteri, waktu sudah berlalu selama 10 hari hingga 100 hari lamanya. Surya menjadi makin terkesan pada lingkaran sihir misteri, setelah terakhir kali memasuki ruang Fata Morgana untuk berlatih kultifasi. Bagaimanapun, lingkaran sihir misteri begitu menakjubkan hingga aliran waktu di dalamnya 100 kali lebih cepat dibanding ruang dan waktu di luar. Setahun yang berlalu di dalam lingkaran sihir misteri, hanya berlalu 3 hari di luar. Lingkaran sihir seperti itu sangat berarti bagi setiap kultifator yang ingin berlatih dengan cepat dan meningkatkan kekuatan kultifasinya sendiri. Akan tetapi, karena lingkaran sihir seperti itu terlalu misterius, hanya penjaga ruang dan kultifator dengan aliran kultifasi yang sangat tinggi saja yang bisa menyusunnya. Oleh karena itu, lingkaran sihir ini hampir tidak ada artinya bagi para kultifator ruang dan waktu yang lebih rendah. Namun, hal ini hanyalah pemikiran Surya yang sebelumnya. Bagaimanapun, pengalaman berada dalam ruang Fata Morgana sudah memberi tahu Surya jika dirinya memiliki kesempatan, yaitu memasuki lingkaran sihir misteri sebagai kultifator klan naga. Ruang dan waktu di ruang Fata Morgana mirip seperti lingkaran sihir misteri. Hanya ada dua cara untuk memasuki lingkaran sihir misteri. Cara pertama adalah berlatih kultifasi dan meningkatkan alam kultifasi. Kemudian, pergi ke ruang atas dan menjadi kultifator terkuat di ruang atas. Setelah itu, barulah bisa memahami dan menembus kegaiban dari lingkaran sihir misteri. Cara yang kedua relatif lebih mudah, yaitu dengan menjadi murid kultifator yang paling hebat. Tidak diragukan lagi, meskipun senior Zony bukanlah guru Surya, dia sudah memberikan kesempatan pada Surya untuk memasuki lingkaran sihir misteri. Pada titik ini, Surya merasa begitu bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan berbisik, terakhir kali berada di ruang dan waktu yang ada di ruang Fata Morgana, aku terlalu terburu-buru sehingga melewatkan kesempatan untuk berlatih kultifasi di sana. Kali ini, kalau aku bisa memasuki ruang dan waktu yang serupa, aku harus berlatih kultifasi dengan benar dan tinggal di dalam sana setidaknya selama 10 tahun sebelum keluar. Saat sedang berpikir, tiba-tiba saja Surya mendengar suara kapal yang datang dari arah laut di kejauhan. Sial, ada yang datang. Surya buru-buru berdiri dari tanah. Saat itu sudah larut malam. Satu-satunya yang bisa pergi ke laut untuk mencarinya pada jam-jam saat ini, hanyalah utusan kegelapan dan hol. Meskipun Surya sudah menduga jika mereka akan datang, dia tidak menyangka jika mereka akan tiba secepat ini. Surya menoleh dan melirik ke arah kapal untuk umum yang berlabuh di pantai. Tidak mungkin untuk menyembunyikan kapal itu sekarang. Setelah memikirkannya, Surya tidak punya pilihan selain berdiri dan buru-buru masuk ke hutan. Sekarang, satu-satunya cara adalah menemukan pintu masuk lingkaran sihir misteri sebelum utusan kegelapan dan hol. Menemukannya. Jika tidak, Surya harus pergi secepat mungkin. Namun, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Sekalipun Surya melarikan diri ke tempat lain, hol dan utusan kegelapan pasti akan tetap bisa menemukannya. Oleh karena itu, Surya sangat ingin menemukan lingkaran sihir misteri, memasuki lingkaran sihir itu untuk berlatih, dan menghindari kejaran kedua pria tersebut. Tak lama kemudian, utusan kegelapan dan dua orang lainnya tiba di pantai dengan kapal untuk umum. Holt melihat kapal untuk umum yang dinaiki Surya dan berkata, Pak utusan kegelapan, orang itu seharusnya ada di pulau kecil itu sekarang. Hmm, ayo kita pergi. Bab 2457 Utusan kegelapan membawa Holt dan melompat ke pantai. Pada saat ini, Holt memperhatikan sisa-sisa pembakaran di tanah. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk merasakan panasnya. Kemudian, Holt menarik tangannya dengan cepat dan berkata, Pak, arang api ini masih hangat. Surya pasti mendengar suara kapal dan melarikan diri ke hutan. Sekarang, selama kita masuk hutan dan mencarinya, kita pasti akan bisa menemukan Surya. Pada saat itu, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Pada saat ini, terdengar suara ombak yang menerjang dari laut. Melalui sinar bulan, utusan kegelapan menengadah dan melirik ke arah hutan lebat yang luas itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, Hutan ini begitu besar. Kalau Surya bersembunyi di dalam dan menyembunyikan auranya, bagaimana kita bisa menemukannya? Pak, kita bisa mencarinya dengan cermat. Kita pasti akan bisa menemukannya. Sampai kapan kita akan mencarinya? Lagi pula, dahan-dahan besar di sini semuanya rimbun dan rindang, sehingga bisa menyembunyikan sosoknya. Kalau Surya memanjat pohon besar itu dan tertutupi oleh dedaunan, bagaimana aku dan kamu bisa menemukannya? Ini, Holt merasa malu. Dia melihat ke arah hutan yang luas itu dan tiba-tiba menyadari jika apa yang dikatakan utusan kegelapan itu memang benar. Holt pun mengangguk dan berkata, itu benar. Memang sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, Surya mungkin akan memanfaatkan situasi. Saat kita masuk hutan, dia akan keluar dan melarikan diri dengan kapalnya. Pak, bagaimana kalau kamu berjaga di sini dan aku akan masuk ke hutan untuk mencari Surya? Nggak perlu repot-repot seperti itu. Kamu tinggal saja di sini dan awasi kapalnya. Biar aku yang mengurus sisanya. Setelah berkata seperti itu, utusan kegelapan melompat ke udara. Utusan kegelapan melayang di atas hutan bagaikan seorang hakim. Holt memandang utusan kegelapan. Detik berikutnya, aura energi yang begitu kuat memancar dari diri utusan kegelapan. Energi gelap itu bagaikan jaring besar, dengan utusan kegelapan berada di tengahnya. Jaring tersebut dengan cepat menyebar ke segala arah dan menyelimuti seluruh pulau. Kemudian, energi hitam itu menyebar dengan cepat dan memadat menjadi sosok-sosok hitam. Sosok-sosok hitam ini bergerak dengan kaku layaknya serigala ganas dan bergegas menerjang ke dalam hutan dengan penuh kegilaan. Api penyucian kegelapan. Holt mengerutkan kening dan berkata, apakah Pak Utusan kegelapan ingin kembali menggunakan api penyucian kegelapan di pulau kecil ini? Pada saat yang bersamaan, jauh di dalam hutan, Surya menyembunyikan auranya dan melangkah maju. Tiba-tiba, terdengar suara gerisik langkah kaki dari atas dedaunan yang berguguran di sekelilingnya. Tampaknya ratusan orang bergegas memasuki hutan hanya dalam hitungan belasan detik saja. Hal ini membuat Surya merasa terkejut. Bagaimanapun, di pantai barusan, Surya sudah melihat kapal untuk umum yang ditumpangi oleh utusan kegelapan dan hol. Meskipun kapal itu besar, hanya bisa mengangkut sekitar 10 orang saja sekarang, hanya dalam beberapa menit saja, ratusan orang tiba-tiba muncul. Namun, sekarang ratusan orang tersebut benar-benar sudah muncul. Dalam sekejap, Surya teringat adegan pertarungannya melawan utusan kegelapan generasi kedua. Utusan kegelapan generasi kedua juga menggunakan api penyucian kegelapan. Di tengah-tengah bola energi hitam yang sangat besar itu, sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sosok-sosok hitam ini terus-menerus melahap aura cahaya. Celaka, utusan kegelapan pasti sudah menciptakan api penyucian kegelapan yang besar dengan pulau kecil ini sebagai pusatnya. Orang itu ingin menjebak Surya di tempat ini, lalu menggunakan sosok-sosok hitam itu untuk membunuh Surya. Sosok-sosok hitam itu melahap aura cahaya. Sementara itu, sarung tangan cahaya dan helm cahaya selalu memancarkan aura cahaya. Meskipun aura cahaya ini sangat lemah, sosok-sosok hitam tersebut merupakan wujud manusia yang dipadatkan dari energi gelap. Sosok-sosok hitam semacam itu pasti akan merasakan kehadiran aura cahaya. Bab 2458 Sekalipun hanya ada sedikit aura cahaya, mereka pasti akan melihatnya dan hal tersebut pasti akan menarik perhatian sosok-sosok hitam. Oleh karena itu, Surya tahu jika dirinya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Kresek, 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 kresek. Seiring dengan langkah kaki sosok-sosok hitam itu yang makin dekat, Surya tahu jika dirinya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Surya pun berhenti menyembunyikan auranya dan langsung menyerap aura kegelapan di sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan cahaya. Kemudian, dia menciptakan perisai pertahanan di permukaan tubuhnya. Pada saat perisai pertahanan itu terbentuk, sosok-sosok hitam dari segala arah bergegas mendekat dan menerjang perisai pertahanan kekuatan cahaya milik Surya. Surya menggertakkan giginya dan berkata, Makanlah. Coba kulihat berapa banyak yang bisa kalian makan. Kalau kalian nggak bisa menghabiskannya, matilah kalian semua. Surya terus menggunakan sarung tangan cahaya untuk mengubah energi gelap. Namun, jumlah sosok-sosok hitam itu terlalu banyak. Sosok-sosok hitam ini mengelilingi Surya seperti ember logam. Mereka dengan gila-gilaan menggerogoti perisai pertahanan kekuatan cahaya. Meskipun Surya terus mengalirkan kekuatan cahaya ke dalam perisai pertahanan tersebut, kecepatan Surya dalam mengubah energi gelap menjadi kekuatan cahaya jauh lebih lambat dibanding dengan kecepatan sosok-sosok hitam itu dalam melahap kekuatan cahaya. Dalam sekejap mata, perisai pertahanan kekuatan cahaya sudah berada dalam bahaya. Perisal pertahanan kekuatan cahaya itu berkedip-kedip beberapa kali dan akhirnya runtuh. Surya membalik tangan kanannya dan pedang naga iblis muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia mengebaskan pedang itu dengan sekuat tenaga. Matilah kalian semua para iblis. Energi pedang menyapu. Dalam sekejap, puluhan sosok-sosok hitam di depan Surya meregang dan mati. Namun, karena jumlah sosok-sosok hitam itu terlalu banyak, begitu barisan depan tumbang, barisan belakang segera maju dan menyerang kembali. Ketika Surya mencoba mengayunkan pedangnya, dua, sosok hitam menggigit lengan Surya dan beberapa sosok hitam lainnya menggigit pedang naga iblis. Secara mengejutkan, mereka menggigit dan melahap pedang naga iblis tepat di depan mata Surya sendiri. Pada titik ini, muncul rasa sakit di bahu kiri Surya. Dalam keputus asaan, Surya hanya bisa merapalkan mantra dan mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Aliran cahaya tujuh warna muncul dari udara di atas kepala Surya. Kemana pun aliran cahaya itu melintas, semua sosok-sosok hitam yang menempel di tubuh Surya menjadi terbunuh dan berubah menjadi energi hitam. Surya yang berada di dalam perlindungan Dewa Naga akhirnya menghela nafas lega. Sosok-sosok hitam di luar hanya terdiam sesaat, sebelum akhirnya kembali menyerang. Mereka ingin melahap aliran cahaya warna-warni yang memancar dari tubuh Surya. Akan tetapi, tiap sosok-sosok hitam yang menyentuh perlindungan Dewa Naga, mereka semua langsung berubah menjadi energi hitam. Namun, meski demikian, masih banyak sosok-sosok hitam yang terus-menerus menyerang. Sosok-sosok hitam ini sepertinya tidak memiliki otak, atau dengan kata lain, tiap kali melihat cahaya terang, mereka akan langsung menyerbu seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Sosok-sosok hitam itu menerjang perlindungan Dewa Naga dan berubah menjadi energi hitam. Energi hitam itu tidak pergi jauh dan kembali berkumpul menjadi sosok-sosok hitam. Hal ini terus saja berulang dan sosok-sosok hitam itu terus-menerus menyerang, sehingga membuat Surya merasa sangat jengkel. Pada saat ini, Surya betul-betul sadar jika dia tidak menemukan cara untuk melawan sosok-sosok hitam ini, dia akan ditelan hidup-hidup. Akan tetapi, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka? Satu menit adalah waktu yang singkat. Tak lama kemudian, waktu satu menit pun tiba. Kali ini, Surya dengan sigap mengaktifkan kembali perlindungan Dewa Naga tepat sebelum perlindungan Dewa Naga yang sebelumnya menghilang. Terlindungi oleh perlindungan Dewa Naga yang memisahkannya dari sosok-sosok hitam itu, Surya pun mengamati sekelilingnya. Dia melihat sebuah pohon besar di kejauhan, dengan cabang yang mengjulang sekitar 5 meter dari tanah. Meskipun sosok-sosok hitam ini menyerang dengan brutal, tampaknya mereka tidak bisa terbang. Nanti, selama Surya melompat ke pohon, setidaknya dia bisa menghindar dari bahaya untuk sementara waktu. Kali ini, pada saat perlindungan Dewa Naga menghilang, Surya langsung melompat ke udara, menjejakkan kakinya pada batang pohon dan menjadikannya titik tumpu untuk melompat dan terbang menuju pohon besar tersebut. Kemudian, dia berdiri dengan kokoh di atas dahan pohon setinggi 5 meter tersebut. Bersambung Kebab 2458 Terima kasih.